Halo, selamat siang. Saya Vera. Saya ingin menanyakan apa yang dibicarakan oleh yang terhormat Bapak Prabowo dan Bapak Amin Rais di saat berorasi di acara untuk rohingya kemarin hari Sabtu 16 September. Saya kemarin melihat di channel ini ya, apa yang Bapak Amin Rais bicarakan dan Bapak Prabowo bicarakan saat berorasi. Saya mencatat semuanya apa yang Anda bicarakan, di menit keberapa, di detik keberapa. Oke, saya mau membahas video tadi. Di menit ke-2, 58 detik, Bapak Prabowo mengatakan PKS adalah partai religius, agamis, tapi nasionalis, dan Gerindra adalah partai nasionalis, tapi religius. Apa maksudnya, apakah partai yang lain itu, apakah partai religius yang lainnya selain PKS itu tidak nasionalis, atau apakah partai nasionalis lainnya selain Gerindra itu tidak religius? Ini yang saya mau pertanyakan. Rasanya aneh ya Pak ya, kalau diputer-puter seperti ini. Ini yang saya mau tanyakan. Di menit ke-7, Indonesia harus bisa disegani. Kalau enggak, Indonesia tidak direken, tidak didengar, dan tidak diakui. Saya kira, apalagi yang perlu di... ini ya Pak ya, Freeport aja yang selama ini tidak bisa menyerahkan sahamnya besar untuk... Freeport selama ini tidak pernah menyerahkan saham besarnya. 32 tahun, Bapak Soeharto menguasai Indonesia, tapi tidak ada gerakan ke arah sana, begitu juga pemimpin berikutnya. Baru setelah Bapak Jokowi, Freeport menyerahkan... Freeport menyerahkan 50% sahamnya untuk Indonesia. Ya, dan sudah di tanda tangan nih, Bapak bisa lihat sendiri, Bapak bisa tolong cek berita-berita yang ada, berita yang jelas ya Pak ya. Mungkin Bapak kan bisa bertanya langsung ke Bapak Jokowi. Bukan hanya Freeport, tapi juga dari berbagai yang lainnya. Kita baru-baru ini memenangkan juara nomor satu ya Pak ya di dunia ya, untuk promosi pariwisata Indonesia. Bravo untuk Menteri Pariwisata, selamat. Bahkan untuk urusan pajak, sudah banyak perusahaan yang bayar pajak. Tidak ngeplang pajak lagi, Bapak tahu sendiri kan, banyak perusahaan yang ngeplang pajak. Nah, itu dari uang pajak itu bisa untuk subsidi masyarakat kalangan bawah Pak, dan pembangunan. Bukan untuk subsidi orang bagian kalangan atas. Kita harus perhatikan. Bapak kan seorang kesatria. Saya minta Bapak ikut mendukung, mengajak beberapa instansi yang masih nakal, untuk membantu program pemerintah yang sudah ada. Kasian Pak, rakyat yang di bawah. Saya mengibu bahwa kita memperkuat diri dengan ketenangan. Memang saya mantan general, tapi saya harus kasih tahu, kita harus selalu, karena kita hutang terus. Lanjut, yang di menit ke 10-8 detik, Bapak mengatakan, kalau negara kita tidak punya uang, karena negara kita hutang terus. Untuk masalah mengenai hutang negara, Bapak kan sebetulnya bisa langsung menemui Ibu Sri. Jadi, Bapak bisa langsung menanyakan langsung, Pak, daripada kita yang masyarakat biasa, yang menjelaskan, takut salah, Pak. Kalau dari Ibu Sri kan, Bapak nanti bisa tanyakan datanya segala macam. Jadi, tidak ada berita yang valid. Enaknya, Pak. Jadi, masyarakat juga tidak dibikin bingung. Dikasih berita begini, dikasih berita begitu. Yang ujungnya akhirnya nanti memecah belah masyarakat, Pak. Maaf, Pak, kalau saya bilang kasar, jatuhnya jadi kayak semacam provokator. Bocor! Kita tidak bisa menjaga kekayaan kita sendiri, negara-negara. Bapak bilang kita tidak bisa menjaga kekayaan kita sendiri. Terus, bagaimana itu, Pak? Rupanya, kayaknya meleset, Pak. Privat menyerahkan separuh sahamnya untuk Indonesia, Pak. Tadi di menit ke-11, 10 detik, Bapak mengatakan, kalau kita kuat, kita bisa tolong kaum rohingya. Saya mau tanya, Pak, yang dimaksud Bapak itu kuat apa ya? Kalau kita kuat, kita bisa bantu. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa bantu. Whatever pendapat Bapak tentang kuat atau tidak kuat, yang Bapak maksud, saya tidak mengerti. Cuma, kita, Pak, sebagai masyarakat biasa, kita hanya melihat kenyataan yang ada. Data yang ada. Sebelum kita mengirimkan bantuan, ini lho, Pak, sebelum Indonesia mengirim bantuan, sebelumnya, Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno, sudah menemui dan mendatangi langsung ke Myanmar untuk membicarakan hal tersebut. dan kita sudah mengirimkan. Jadi kalau bisa, Pak, lebih baik. Bapak kan istilahnya lebih dekat sama orang-orang di pemerintahan. Bapak bisa tanya langsung data, Bapak bisa langsung telepon langsung. Saya rasa Bapak bisa, lo bukan, tidak bisa. Kalau kami rakyat biasa, mana bisa, Pak, telepon langsung orang-orang yang di atas untuk menanyakan data. Itu, menurut saya, pencitraan. Jadi bantuan. Bantuannya pun tak sampai, kadang-kadang. Ya? Jadi, saudara, saya di sini harus mereser emosi. Kita sudah di sini hari ini. Jadi, saya di sini, Anda jangan tinggal apa maksudnya. Ngerti, Pak. Presiden kita, Pak. Jadi, Omrohingga, nggak usah khawatir. Pada saat Indonesia kuat. Maaf ya, Pak. Di detik terakhir, Bapak mengatakan, sudah paham ya, saya di sini untuk apa. Saya rasa saya ngerti, Pak. Kampanye. Tapi, apa, itu nggak kecepatan, Pak. Startnya, Pak. Masih 2019, lho, Pak. Dan mengatakan, kalau Indonesia kuat lagi, Skylar. Indonesia akan kembali kuat. Pada saat Indonesia kuat, baru Indonesia akan menunjukkan bagaimana Indonesia belum move on. yang belum move on, siapa ya? Oke, terima kasih. Aduh, maaf. Jadi ketawa. Undang-undang dasar 1945. Bunyinya, bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai. Nah, untuk video yang barusannya, Bapak Min Rais membacakan tentang undang-undang, mungkin Bapak ingat, di tahun 1998, Bapak pun pernah membacakan tentang ini, hak asasi manusia atau kemerdekaan, dan lain-lain. Bapak ingat, Pak, tahun 1998, Bapak pernah bacakan itu juga. Ini ya, Pak, ya? Saya mau tanyakan dengan Pak Amin Rais, atau Bapak Amin Rais sudah memeriksa data. Yang pertama kali, jual emas kita ke luar negeri siapa, Pak, ya? Tiga menteri yang diutus itu murid kesayangannya siapa, ya, Pak, ya? Coba, Bapak, jelaskan, Pak. Lebih enak lagi. Ini adalah tiga menteri yang dikenal dengan Mafia Bakerley, menteri yang diutus oleh Soeharto untuk menjual Papua pertama kalinya ke pemerintah Amerika. Tiga menteri ini adalah murid kesayangan almarhum Bapaknya Prabowo. Terkait pelepasan saham atau divestasi sebesar 51 persen. Pembangunan fasilitas pengelolaan dan pemurnian atau smelter dalam lima tahun sejak IUPK terbit sampai 2022. Besaran penerimaan pajak yang lebih baik dibandingkan yang terdapat dalam kontrak sebelumnya, yaitu kontrak karya. Nah, ini loh, Pak. 32 tahun Bapak Soeharto setelah berhasil menjual Papua, tidak bisa mendapatkan 51 persen saham dari Papua. Sedangkan itu kekayaan kita loh, Pak. Baru kali ini, Pak. ...rundingkan dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Ya, kalau bisa dikepanjang itu misalnya bayar pajak, tidak menunggak wali-wali, dan sebagainya ini anulat juga masalah yang menghentikan itu. Kalau ini penuh, ya ini bisa diopanjang. Ini bisa dimengerti, karena juga investasi yang akan dilakukan itu juga besar. Dan kami... Jadi ini loh, Pak, ya. Pemerintah kita menegaskan kalau saham tidak mau dibagi, besar untuk Indonesia, sudah dijelaskan, ditegaskan, akan menyetop. tapi akhirnya mereka menyerah. Itu artinya kita sudah diakui, kita sudah kuat. Terus apa lagi? Saya rasa dari yang barusan, kita sudah tahu ya, bahkan si O dari Freeport, sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Bapak Jokowi, yang telah disampaikan oleh Menterinya, Bapak Jonan, bravo Bapak Jonan, selamat Pak, terima kasih atas kerja Bapak untuk negeri kami. Untuk negeri kami, untuk negeri kita semua, Indonesia. Sekian lama, emas kita dikeruk banyak, kita hanya kebagian sedikit, dan baru kali ini, 51% akan menjadi milik Indonesia. Bapak Amin Rais juga mengatakan, kalau minyak kita banyak dijual ke luar negeri. Bapak, saya rasa Bapak mungkin tidak tahu ya, kalau banyak mafia-mafia di Pertamina sebelumnya. Tapi sekarang ini sudah beda ya Pak ya, bahkan Papua sendiri bisa merasakan, bahkan Papua sudah bisa merasakan, harga bensin di Papua bisa sama dengan harga di Jakarta. Ya, berkat itu tadi Pak, mafia-mafia di Pertamina, berhasil di eranya Pak Jokowi ya Pak ya. 76% sudah milik teman-teman, kalau tidak asing, terutama asing. Saya mau tanya Pak, yang dimaksud asing, atau asing itu siapa ya? Apa yang Bapak maksud dengan asing itu, etnis Tionghoa? Maaf Pak, etnis Tionghoa? Mereka pun WNI Pak. Saya sendiri, Betawi asli, Arab Betawi, etnis Saudi. Tapi saya WNI Pak. Jadi saya minta, kalau boleh, untuk Bapak Amin Rais, kalau berbicara di depan umum, di depan masyarakat Indonesia, mohon Pak, jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa ras, jangan bawa-bawa agama. Jadinya Sarah Pak, provokator. Bapak Amin Rais suka membicarakan mengenai undang-undang di depan umum. Tolong Pak, Bapak bahas juga, kalau di negara kita, ada enam agama, yang diakui secara resmi oleh undang-undang. Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam etnis. Tapi Pak, biar berbagai macam, agama, suku, ras, warna kulit, kita semua bersaudara Pak. Kita semua sama. WNI, warga negara Indonesia. Mau etnis Tionghoa, mau etnis Arab, kalau udah tinggal Indonesia punya WNI, ya sudah WNI. Bergembira, karena teman-teman TNI Atatan Jarad, meminta, supaya film G-Saw PKI, diputar kembali. Ini lho Pak, yang saya mau tanyakan, apa iya benar, dari TNI AD, menginginkan film G-30S, diputar kembali, kalau bisa. sedangkan film tersebut, sudah dinyatakan, tidak akan diputar lagi di TV. Kita sudah tahu ya Pak, betapa rincunya film tersebut. Masih banyak kontroversi, yang sangat tidak sesuai, dengan film tersebut. Ada baiknya, diambil jalan tengah. Ya Pak ya, biar masa depan, biar masa depan, anak bangsa, jangan terus di, kuter-kuter, pakai Sarah loh Pak. Tidak baik, kalau saya rasa itu. Biarkan kami, yang muda, tetap bisa menghormati, Anda sekalian yang, sudah sepuh. Pena atau Pak? Mengapa kemarin, si Ehok itu juga kalah, ternyata teman-teman Poli pun, juga tidak sanggup, masa, mendukung, seorang pesa, zaman menjadi gubernur. Sehingga kalah-kelah. Mengapa, Poli pun insya Allah, juga anti-komunisme. Maaf Pak, saya sedikit memeralat ya, namanya, kita biasa panggil, Pak Ahok, bukan Ehok. Dan untuk mengenai urusan ini, saya minta, Bapak enggak usah, seperti mengadu domba, antara Poli, TNI, dan pemerintah. Enggak pantas Pak. Kita membayangkan, negeri ini, negeri yang besar, memang, sudah saya ragu, kalau kita melihat, perkembangan zaman ini, di Rusia, itu PKI bangkit. Di Rusia ya, Pak ya? Bukan di Indonesia. Di Rusia. Itu juga kuasanya, di Roskorea Utara, yang negara nuklir, itu juga kuasanya, Partai Komunis, Korea Utara. Cina yang gegab gemita itu, yang memang cukup hebat itu, kuasanya, Partai Komunis Cina. Di negeri ini, ada orang yang mencoba, menghiburin rakyat mengasakan, di negeri ini, ada orang yang mencoba, menghiburin rakyat mengasakan, komunisme sudah tidak ada apa-apanya, mengapa sakut, mengapa kita, membentung, kebangkitan PKI. Yang bilang itu, harus diperiksa, oleh psikiater, ya, oleh doktor adri ilmu jiwa, ya. Jadi kemarin itu, bersamaan dengan kegiatan, Bapak Amir Rais dan Prabowo, setelah orang-orang PKS, orasi tentang rohingya, ada seminar PKI, yang akhirnya dibubarkan oleh polisi. Cuman ada yang saya bingung ya, Pak, ya. Di saat seminar ini ada, ya, di ruangan tertutup, mereka ingin menjelaskan, meluruskan sejarah tahun 65. Mereka juga salah, mereka enggak mengurus surat izin, karena mereka mengadakan di ruang tertutup. Dan ini foto-foto yang saya ambil dari YouTube, ya, Pak, ya. Ada ibu-ibu membawa pamflet. Yang saya bingung, kok warga bisa tahu di situ ada seminar PKI? Dan kok bisa mendadak bikin pamflet kayak begini? Kayak orang di... Tapi saya enggak mau sujun, Pak, lebih baik kita serahkan ke aparat, ke kepolisian, yang bisa melakukan tugasnya. Lebih bahan-bahan ya, Pak, ya. Bukan kita-kita. Gitu lho. Di sini juga Bapak Membais menjelaskan mengenai negara-negara lain yang memahami partai komunis seperti Vietnam, Korea Utara, Cina, dan sebagainya. Maaf, Pak, saya rasa Bapak mengerti, negara kita adalah negara demokrasi, dan biar bagaimanapun, sampai kapanpun, negara kita tidak akan membiarkan partai komunis ada lagi di negeri Indonesia. Walaupun sejarah diluruskan sebagaimana adanya, tetap partai komunis tidak boleh ada lagi di Indonesia. Itu sudah sangat jelas, Pak. Karena itu saya setuju dengan Mas Prabowo, kita akan bila kepentingan bangsa ini secara konstitusional. tidak perlu berdarah-darah, InsyaAllah. Amin. Tetapi, kalau sudah mentok, kita harus jihad risa bililah. Allah, Pak, Pak. Allah, Pak. Maaf ya, di sini saya mau mempertanyakan yang dimasukkan dengan Bapak Amin Rais, kalau kita akan berjuang secara konstitusional, bukan dengan cara berdarah-darah. Terus, waktu acara pilkada kemarin, Anda mendukung Habib Rijik yang menyatakan, kalau sampai Gubernur Islam kalah, Jakarta akan berdarah-darah. Jadi, apa yang Bapak katakan dengan Bapak lakukan bersama-sama, itu sudah aneh, Pak. Tidak sesuai dengan pembicaraan. Mungkin, kalau kasarnya, sudah mulai agak pikun, apa gimana saya juga? Nggak ngerti. Karena itu, kita diajak bagus, lebih bagus lagi. Kalau diajak main keras, kita InsyaAllah masuk surga. Kalau kita jihad, bisa bilang kemudian... Ajakan jihad lagi, Pak. Kita jadat unain. Yang ngajak jihad belum pulang, Pak. Dari Saudi, gimana dong? Jika kita jam 6 sore, masih berkeliaran, karena begitu banyaknya, jutaan manusia, belum bisa bersih, ditembak gas air mata. Tapi, orang-orang jebong-jebong itu, sampai jam 2 pagi, masih kasih nasi bungkus. Bapak berbicara dengan sangat jujur, Pak. di depan masyarakat. Bukannya tidak bubar, memang tidak mau bubar. Sedangkan izin, hanya sampai jam 6. Kita nggak lupa, loh. Begitu lewat dari jam 6, kejadian di tempat justru meradang. Mulai mengamuk, mahasiswa HMI, kalau nggak salah waktu itu, ya. Dan sudah ada penjelasannya, ada yang menyuruh. Ada yang menyuruh. Sudah ada pengakuannya, loh, itu, Pak. Jadi, tolong sekali lagi, Pak, dengan hormat. Tolong bicara jujur. Katakan yang apa adanya. Jangan jadinya ujung-ujungnya memperpecah seluruh masyarakat Indonesia, Pak. sebabkan rezim ini memang sangat-sangat tidak simpatik kepada agama Allah. Jadi, kita harus membuat perhitungan. Tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Jadi, intinya orasi kemarin Bapak Prabowo dengan Bapak Amin Rais tujuannya kayaknya udah jelas, ya. Bukan untuk rohingya. Karena mereka sendiri sebetulnya sudah tahu. Nggak mungkin, nggak tahu kalau Ibu Retno sudah ke sana dan bantuan kita sudah sampai ke sana. Nggak mungkin. Jadi, saya rasa udah jelas apa yang mau dibilang. Apalagi negara kita kuat atau lemah, saya juga nggak ngerti. Sedangkan sudah begitu dasyatnya menteri-menteri kita bekerja untuk negara kita. Terima kasih banyak. Jadi, saya mohon untuk untuk yang terhormat Bapak Prabowo atau Bapak Amin Rais tolong jangan memperpecah masyarakat Indonesia. Jangan membawa sara agama suku bangsa atau yang lain-lain. Semua data lengkap tolong dijelaskan dengan jujur. Jadi, saya mohon untuk Bapak-Bapak yang terhormat atau untuk pada siapapun tolong berita-berita yang rincu yang bisa memecah belah masyarakat jangan pernah diungkapkan di depan publik. Apalagi untuk orang-orang yang negarawan, orang-orang yang mengerti birokrasi, kalau hal-hal seperti itu diungkapkan jatuhnya sudah bisa dibilang provokator. Ya, Pak, tolong dengan sangat. Jadi, please, deh, jangan sampai negara kita terus-terus dipecah belah kayak begini, Pak. Negara kita sudah lama dijajah sama bangsa sendiri. Baru sekarang orang-orang di paling bawah itu tersentuh. Jadi, kayak semacam Pak Amin Rais bilang, kalau negara kita mau pembangunan, mau apa-apa, selalu bilang no money, tolong Pak ya. Kemarin saya sempat lihat postingan dari teman saya yang kebetulan lagi jalan-jalan ke Kalimantan. waktu itu dia mau menyebrang sungai apa saya lupa namanya, tapi di situ dijelaskan dulu kalau untuk menyebrang sungai itu harus bayar per mobil itu 120 berapa ribu, gitu. Tapi sekarang bisa melintas pulang pergi gratis setelah pemerintahan Bapak Jokowi. Tolong Pak, please, di-check dulu. Jadi, segala macam data resmi, data-data pemerintah, pembangunan apa di mana ada, itu ada Pak, jelas, dijelaskan. Tolong jangan biarkan masyarakat menjadi bodoh dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak pemberitaan-pemberitaan yang sangat rincu, yang menyimpang dari data yang ada, itu jatuhnya seperti yang tadi saya pernah bilang, memecah, belahkan masyarakat Indonesia yang harusnya, harusnya, orang-orang seperti Bapak yang pernah duduk di pemerintahan mengerti segalanya, harusnya bisa jadi panutan bagi masyarakat, apalagi sudah mulai sepuh ya Pak ya, biar yang muda tetap bisa menghormati. jadi please stop membawa Sara suku, agama, warna kulit atau apapun. Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, pembangunan bukan hanya untuk Pulau Jawa, banyak pulau-pulau lainnya di Indonesia ini. Mereka juga warga negara Indonesia, mereka berhak mendapatkannya. jadi kalau bisa tolong usahakan jangan pernah membawa Sara suku, bangsa, etnis, agama, apapun. Kita sama warga negara Indonesia, kita sama-sama untuk Indonesia. Untuk pembangunan, sekarang ini pemerintah sedang melaksanakan gencar-gencarnya pembangunan merata untuk seluruh Indonesia. Bukan hanya Pulau Jawa, karena Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, masih banyak saudara-saudara kita di pulau yang lainnya. Saya juga mau mengajak segenap warga Indonesia untuk mempelajari data yang resmi, mempercaya data yang resmi dari pemerintah. Seperti tadi saya cerita, ada jembatan yang dibangun di Kalimantan yang tadinya seharusnya orang harus membayar 120 ribu sekarang gratis. Saudara-saudara kita di Papua sudah mempunyai airport yang bagus, sudah mempunyai jalan yang bagus yang tadinya bisa ditempuh dengan tiga hari, sekarang satu hari sudah bisa sampai. Masih bahkan banyak lagi pembangunan untuk dari itu yang namanya pembangunan, yang namanya perubahan, revolusi mental yang harus ada di Indonesia itu tidak bisa seperti kita mudahnya membalikan telapak tangan, tapi semua berkesinambungan, semua harus saling mendukung untuk kita. Jadi, sekali lagi, please, stop Sarah, jangan bawa-bawa agama, jangan membawa ras, suku, etnis, bahasa, semua sama warga negara Indonesia. bersainglah, bekerjalah, secara sehat, tanpa membawa Sarah. Terima kasih.